A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air Lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering Dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang Dan perkisaran angin Dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Bagi orang-orang yang mengerti Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan Dan berlayar di lautan Sehingga ketika kamu berada di dalam kapal Dan meluncurlah kapal itu membawa mereka Orang-orang yang ada di dalamnya Dengan tiupan angin yang baik Dan mereka bergembira karenanya Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya Dari segenap penjuru Dan mereka mengira telah terkepung bahaya Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata Seraya berkata Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini Pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi Dan menurunkan air hujan dari langit Kemudian dengan air hujan itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan Sebagai riski untukmu Dan dia telah menundukan kapal bagimu Agar berlayar di lautan dengan kehendaknya Dan dia telah menundukan sungai-sungai bagimu Dan dialah yang menundukan lautan untukmu Agar kamu dapat memakan daging yang segar Ikan darinya Dan dari lautan itu Kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai Kamu juga melihat perahu berlayar padanya Dan agar kamu mencari sebagian karunianya Dan agar kamu bersyukur Tuhan mula yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu Agar kamu mencari karunianya Sungguh dia maha penyayang terhadapmu Maka berjalanlah keduanya Hingga tatkala keduanya menaiki perahu Lalu hidir melubanginya Musa berkata Mengapa kamu melubangi perahu itu Yang akibatnya kamu menenggalamkan penumpangnya Sesungguhnya Kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin Yang bekerja di laut Dan aku merusak bahtera itu Karena di hadapan mereka Ada seorang raja Yang merampas tiap-tiap bahtera Tidakkah engkau memperhatikan Bahwa Allah menundukan bagimu manusia Apa yang ada di bumi Dan kapal yang berlayar di lautan Dengan perintahnya Dan dia menahan benda-benda langit Agar tidak jatuh ke bumi Melainkan dengan izinnya Sungguh Allah maha pengasih Maha penyayang kepada manusia Atasnya hewan-hewan ternak Dan di atas kapal-kapal Kamu diangkut Maka apabila mereka naik kapal Mereka berdoa kepada Allah Dengan penuh rasa pengabdian Ikhlas kepadanya Tetapi ketika Allah Menyelamatkan mereka Sampai ke darat Malah mereka kembali Mempersekutukan Allah Dan di antara tanda-tanda Kebesarannya Adalah bahwa Dia mengirimkan angin Sebagai pembawa berita gembira Dan agar kamu merasakan Sebagian dari rahmatnya Dan agar kapal dapat berlayar Dengan perintahnya Dan juga Agar kamu dapat mencari Sebagian dari karunianya Dan agar kamu Bersyukur Tidakkah engkau memperhatikan Bahwa sesungguhnya kapal itu Berlayar di laut Dengan nikmat Allah Agar diperlihatkannya Kepadamu Sebagian dari tanda-tanda Kebesarannya Sungguh Pada yang demikian itu Terdapat tanda-tanda Kebesarannya Bagi setiap orang Yang sangat sabar Dan banyak bersyukur Dan tidak sama Antara dua lautan Yang ini tawar Segar Sedap diminum Dan yang lain asin Lagi pahit Dan dari masing-masing lautan itu Kamu dapat memakan Daging yang segar Dan kamu dapat Mengeluarkan perhiasan Yang kamu pakai Dan di sana Kamu melihat kapal-kapal Berlayar Membelah laut Agar kamu Dapat mencari Karunianya Dan agar kamu Bersyukur Dan suatu tanda Kebesaran Allah Bagi mereka adalah Bahwa kami angkut Keturunan mereka Dalam kapal Yang penuh muatan Ingatlah ketika Dia lari Ke kapal yang penuh Muatan Dan bagi kamu Ada lagi manfaat-manfaat Yang lain padanya Hewan ternak itu Dan agar kamu mencapai Suatu keperluan Tujuan Yang tersimpan Dalam hatimu Dengan mengendarainya Dan dengan mengendarai Binatang-binatang itu Dan di atas kapal mereka Diangkut Dan di antara Tanda-tanda Kebesarannya Ialah kapal-kapal Yang belayar di laut Seperti gunung-gunung Dan yang menciptakan Semua berpasang-pasangan Dan menjadikan Kapal untukmu Dan hewan ternak Yang kamu tunggangi Allah lah Yang menundukan Laut untukmu Agar kapal-kapal Dapat berlayar Di atasnya Dengan perintahnya Dan agar kamu Dapat mencari Sebagian karunianya Dan agar kamu Bersyukur Miliknyalah Kapal-kapal yang berlayar Di lautan Bagaikan gunung-gunung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!